Kalo ini aku ciptain sendiri, ini kamu yang ciptain? Ah, kalah sama lagu apa-apa Oke oke, I'm sorry, bener sih, ini aku emang belum kejar ilmu ke kakak sih? Belum, belum, belum Ini apa? Kedua kalinya? Kedua kalinya, emang kenapa? Kutus? Jadi aku waktu itu sempet, I think it was like my first love, at that point Kalo, kalo dulu kan kayak geng apa gitu kan Iya, gue mau jalan sama geng gue Sekarang kita juga? Tidak, mau jalan sama squad gue Mampus Mas squad 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 Ya, itu gara-gara tie-tie Tie-tie dengan squadnya dia Yoi Jadi semuanya anak ABG sekarang squad Squad Gitu Terus, apa ya? Ini Saik 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 Saiko Bukan Saik Saik tuh kayak asik Anjir Balik Saik Asik Cuma S-A-nya doang Oh Oke, oke, oke Saik Saik banget loh Gila, Saik Gila, gue ABG banget sekarang Gue harus update men sama ini Iya, iya, iya Iya, iya, iya Terus Apa lagi? Kamu semua suci aku bener besar Tau gak itu? Oh Karin Itu gue tau Tau, tau Itu Wah gila Tapi nanya dong Kenapa? Itu kan era-eranya kalian ya Maksudnya kan Ketika Internet tuh baru-baru banget Ketika kita gak punya pribih Sekarang ya Youtube apa segala macem Terus anak muda juga kayak Era-nya gitu kan Bebas berekspresi Bagaimana lu melihat Casanya? Saya tidak akan mengatakan itu adalah kesalahan, tapi kan lagi dipanggil KPR Kondisi dia sama aja ya? Kondisi sama kasus Atau tidak situasi Aw Karim sama Anya Geraldine? Aku juga enggak tahu Anya Geraldine sih Gue juga enggak tahu sih, cuma lihat di internet apa lah, berita-berita bahwa Upload-upload foto pacaran, terus yang ini adalah dunia saya, ini adalah siapa saya Tunggu, mau yang mana dulu nih? Yang kayak tentang dia exposing tentang personal life-nya dia? Tentang apa yang dia expose sekarang aja? Like, how do you see? Kan kalian nih se-era nih ceritanya kan? Internet, Youtube, wala-wala gitu Well, kalau misalkan soal kayak internet dan lain-lain sih, I think it's good ya Kayak kita jadi, dan kayaknya ini jawaban semua milenial dari zaman sekarang Kita mendapat privilege itu ya pastinya jadi lebih banyak informasi yang bisa kita gali Jadi ya kan interaksi sama orang-orang di sekitar kita jadi lebih mudah juga Untuk perkenalan dan lain-lain Dan to keep up with trends, it's so much faster Of course, it's easier Bisnis juga gampang apa sih? Bisnis juga gampang, jadi kayak cari duit tuh juga sekarang Lumayan agar gampang sih Kayak bukan gampang sih Jadi Aw Karim tuh enak banget kan kayak posting endorsement banyak banget atau apa gitu kan Jadi, I mean, you get to earn money or to surprise Maybe she needs to provide for her family or something, we never know Gitu kan But what about her behavior? Her behavior? I think Is she represent all the youth? No Yang emang, oh anak muda tuh sekarang masih gitu supaya asik, saik banget Itu gitu gak sih gitu? Well, kalo misalkan, gak sih, Aw Karim, Aw Karim is, she is something I think I think I think Dia itu I mean, do you see her like, oh she so cool Atau Ah harusnya gak begitu Harusnya mungkin lebih tone down Atau, ya it's okay It's her life Her platform, whatever She can do whatever she want You know Exactly, it's her platform I'm not going to say but I mean she's She makes a really good headline Yeah Everyone clicks on her name Exactly But it's not something I would do Okay Weird Yeah, me personally, I don't really care because Kita kan gak terpengaruh nih Kalo udah karakternya yang udah jadi tuh biasanya Mau dikasih apa, mudah-mudahan gak ada pengaruh Cuma kalo misalkan yang masih muda tuh kan it's still like Mencari jati diri gitu Fresh banget nih, terus jati dirinya belum ketemu, terus belum apa Siapa tau ngeliat yang begitu, itu jadi termotivasi untuk Kayaknya gue begini sih Sebenernya there's nothing wrong That's my personal opinion Tidak ada yang salah dengan apa yang dia lakuin Tapi Yah, gimana ya Kadang-kadang Omongan orang yang lebih berpengalaman, lebih tua tuh Bukan tidak selalu benar juga Kalo misalkan you were her parent What would you say? That's a tough one Tough question What would you say? Hmm Hmm Hahaha Kayak, oke Misalkan dia tuh kan namanya Auk, Karindan Panggilannya Auk 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 Kenapa kamu begitu Auk? Kamu bikin mama malu Auk Yaudah, aku jadi Auk ya? Oke, siap Auk Kamu kenapa di internet begitu Auk? Gak usah panggil aku kayak gitu deh Ngomong dong sama mama Auk Gak bisa mama udah tua Auk Jadi karena mama udah tua, mama gak ngerti internet, kamu bisa bikin malu mama begitu? Kan mama diomongin sama-sama Auk Kan aku yang terpengaruh gak ada hubungannya sama mama Kamu anak mama Auk Jangan itu Auk Mama kan sedih Mama jangan lebay deh ma Gak usah lebay deh ma Gak usah lebay deh ma Kalo gitu videoin mama sekarang ini pengakuan mama Auk Hahaha Kenapa jadi minta di videoin? Kan Auk kan rinna dinasehatin Kan waktu putus dia Iya, jadi mamanya juga waktu nasihatin Hahaha Oh iya Biar satu sama itu Hahaha Oh jadi maksud kakak Jadi kayak like mother like doang Hahaha Ya siapa tau Kalo dia berpikir Kayaknya kamu perempuan Kamu apa? Aku laki-laki Kok kamu laki? Kok maunya perempuan? Jadi mungkin agak confused gitu Berapa persen udah jadi? Sekarang udah mau selesai sih sebenernya Aduh Kacau tapi gak apa-apa Thank you so much Thank you so much for having me Oh my god